Hai Sobat DRV, kebersihan adalah tonggak utama kesehatan, salah satunya adalah kebersihan diri. Seringkali orang mengkaitkan antara kebersihan diri dengan aroma tubuh seseorang, padahal setiap orang memiliki wangi tubuh yang berbeda-beda. Pasti sering ada yang mendengar kalau, wah ini adalah baunya si A, padahal si A juga belum tentu kok menyadari bahwa dia memiliki aroma tubuh seperti itu. Sama halnya apabila aroma yang dihasilkan itu kurang sedap, bisa jadi permasalahan untuk kita dan orang-orang sekitar. Tapi kita jadinya kepikiran nih, kenapa ya walaupun kita sudah merawat diri secara rutin, mandi, menggunakan produk-produk tertentu yang katanya untuk membersihkan, kok masih bisa ya aroma kurang sedap ini berasal dari kita? Di video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana caranya menghilangkan bau badan secara alami. Untuk penjelasan selengkapnya, yuk kita simak videonya. Kembali lagi bersama saya, Dr. Adela Nadia Letizia. Sesuai dengan informasi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menghilangkan bau badan secara alami. Tahu nggak sih Sobat DRV, sebenarnya kepekatan bau badan antara satu dengan yang lain itu pasti juga berbeda. Misalnya, ada dua orang yang menjalani aktivitas yang sama, misalnya kita ambil contoh itu berolahraga, jogging. Nah, bisa jadi antara si A atau si B ada yang bau badannya itu lebih menyengat. Sebenarnya, bau badan itu berasal dari bakteri. Bakteri ini akan tumbuh di tubuh kita dan menyebabkan bau-bau yang kurang sedap. Umumnya, bau yang kurang sedap itu berasal dari area lipatan, seperti lipat ketiak ataupun lipat paha. Karena sifat daerahnya yang lembab menyebabkan bakteri akan lebih cepat berkembang biak dan juga menimbulkan bau-bau yang kurang sedap. Selain deodoran, ternyata ada loh bahan alami yang bisa menghilangkan bau badan. Namanya itu tawas. Nah, mungkin beberapa sobat DRV sudah tahu nih, apa sih sebenarnya tawas itu? Tawas itu adalah garam mineral yang nama lainnya adalah kalium alum. Nah, bagaimana caranya tawas ini bisa menghilangkan bau badan dengan menghambat dari pertumbuhan bakteri di bagian-bagian tadi? Misalnya di bagian lipat ketiak ataupun lipat paha. Nah, si tawas ini dengan menghambat pertumbuhan bakteri akan secara otomatis juga mengurangi dari bau badan kita. Karena tawas ini berasal dari bahan alami, sehingga tidak menyebabkan iritasi, merah, ataupun gatal-gatal pada kulit Anda. Nah, ini bisa menjadi salah satu opsi bagi orang-orang yang memiliki permasalahan pada kulitnya. Misalnya kulit Anda sensitif terhadap barang-barang yang mengandung produk kimia. Tawas ini bisa menjadi salah satu pilihan yang patut Anda coba. Selain itu, tawas juga dapat membantu untuk mencerahkan serta menghaluskan kulit di daerah lipatan. Mengapa demikian? Karena salah satu fungsi tawas yaitu untuk mengangkat kotoran dan sel minyak berlebih dari kulit. Lalu pertanyaannya, gimana sih cara kita menggunakan batu tawas ini? Jadi, ketika Anda sudah memutuskan untuk menggunakan batu tawas, langkah pertama yang Anda lakukan adalah tetap harus mandi ya. Jadi, setelah mandi, Anda bisa membasahi dari batu tawasnya ini. Batu tawasnya dibasahi, lalu digosokkan di daerah yang ingin Anda gunakan. Misalnya, di daerah lipatan seperti lipat ketiak atau lipat paha. Setelah itu, tinggal kita tunggu hingga mengering dan bisa langsung menggunakan pakaian seperti biasa. Anda tidak perlu khawatir, karena tawas ini dapat Anda peroleh dengan cukup mudah di pasaran. Dan jangan lupa, tetap ikuti aturan pakai di kemasannya ya. Sekian tips yang dapat saya bagikan dan semoga bermanfaat untuk Sobat DRV semuanya ya. Sampai jumpa! Sampai jumpa!